bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah tahukah anda bahwa terdapat dosa yang lebih besar dibandingkan dengan berzina dan membunuh bayi hasil dari zina bahkan dosa ini lebih besar dari seribu kali zina berhati-hatilah karena perbuatan ini seringkali dan banyak yang melakukannya kira-kira dosa apakah itu sebelum lanjut dengan kerendahan hati saya mengajak anda semuanya untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar sehingga kita bisa amini bersama dengan begitu mudah-mudahan harapan dan cita-cita kalian segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin dikisahkan pada suatu senja yang lenggang di zaman nabi musa alaihissalam terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung pakaiannya yang serbah hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam tudung kepalanya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya kulit yang bersih badan yang ramping dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah merusak hidupnya ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah nabi musa alaihissalam diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam maka terdengarlah ucapan dari dalam silahkan masuk perempuan cantik itu pun lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk air matanya berderai tak kala ia berkata wahai nabi Allah tolonglah saya doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya apakah dosamu wahai wanita ayuh tanya nabi musa alaihissalam sambil terkejut saya takut mengatakannya jawab wanita ayuh tersebut katakanlah jangan ragu-ragu desa nabi musa maka perempuan itu pun secara ketakutan bercerita saya telah berzina saya telah berzina kepala nabi musa terangkat hatinya tersentak perempuan itu pun meneruskan ceritanya dari perzinaan itu saya pun hamil setelah anak itu lahir kemudian saya langsung cekik lehernya sampai meninggal ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya mata nabi musa pun berapi-api dengan muka berang ia menghardik perempuan celaka pergi kamu dari sini agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu pergi teriak nabi musa sambil memalingkan wajah karena jijik perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu yang hancur luluh lantah segera bangkit dan melangkah surut dia menangis terangguk-angguk dan keluar dari dalam rumah nabi musa ratap tangisnya amat memilukan ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu bahkan ia tak tahu kemanakah kakinya akan melangkah bila seorang nabi saja sudah menolaknya bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya terbayang olehnya betapa besar dosanya betapa jahat perbuatannya setelah wanita ayu keluar dari rumah nabi musa malaikat jibril pun turun mendatangi nabi musa malaikat jibril lalu bertanya mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya nabi musa pun terperanjat dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu maka nabi musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada malaikat jibril betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu ada jawab malaikat jibril dengan tegas dosa apakah itu tanya nabi musa yang kian penasaran orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dan tanpa menyesal jawab malaikat jibril orang itu dosanya lebih besar daripada seribu kali berzina lanjut malaikat jibril mendengar penjelasan ini nabi musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya ia mengangkat tangan dengan khusuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk perempuan tersebut sahabat beriman yang dirahmati Allah namun kita perlu juga ingat bahwa meskipun dosa meninggalkan solat lebih besar daripada zina bukan berarti zina dianggap remeh Islam mengingatkan agar manusia menjauhi zina karena termasuk kategori dosa besar di samping syirik dan membunuh anak dalam Quran surah al-isra ayat 32 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk sahabat beriman yang dirahmati Allah Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa solat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah subhanahu wa ta'ala bahkan seolah-olah menganggap Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu ada itulah sebabnya Allah pasti mau menerima kedatangannya Ibnu Qayyim Al-Jawziyah rahimahumullah mengatakan kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh merampas harta orang lain berzina mencuri dan minum minuman keras orang yang meninggalkan akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat dalam riwayat lain juga dijelaskan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat Ibnu Abbas berkata jika langit sudah terbuka maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang tujuh hasta rantai tersebut akan digantungkan kepada orang yang tidak menaksanakan sholat kemudian dimasukkan dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya kemudian malaikat mengumumkan ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah ada pun ganjaran dosa ketika kita dengan sengaja meninggalkan sholat fardu diantaranya adalah jika satu kali meninggalkan sholat subuh maka hukumannya adalah masuk ke dalam neraka selama 30 tahun sedangkan satu hari di neraka sama dengan 60 ribu tahun di dunia maka artinya satu kali dengan sengaja meninggalkan sholat subuh maka bersiaplah akan mendekam 60 ribu tahun di neraka jika jika meninggalkan satu kali sholat zuhur ganjaran dosanya sama dengan membunuh seribu umat islam jika meninggalkan satu kali sholat asar sama dengan dosa meruntuhkan ka'bah jika satu kali meninggalkan sholat maghrib sama dengan dosa berzina dengan ibunya jika laki-laki atau berzina dengan ayahnya jika perempuan jika meninggalkan satu kali sholat isya maka ia tidak akan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tinggal di bumi dan akan didesak mencari bumi atau tempat hidup yang lain sahabat beriman yang berahmati Allah sholat merupakan ibadah wajib yang tidak bisa diwakili kepada siapapun dan jangan tinggalkan walau sekalipun meski dalam keadaan apapun semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat melaksanakannya tepat waktu serta mampu mengajak keluarga lainnya untuk sholat tepat waktu dengan istiqamah wallahu aklam bis sholat demikian yang bisa saya bagikan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati